selamat menikmati 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 kepada sesi bersama alumni, lalu setelah itu akan ada tanya-jawab lagi bersama alumni-nya ya. Baik, langsung saja kami ingin memulai untuk menyampaikan tentang program CCI, apa saja persyaratan umumnya, kegiatannya di Amerika Serikat, dan juga informasi lainnya. Oke, saya akan membuka slide saya, sehingga teman-teman nanti bisa menyimak informasinya ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, berikut ini adalah slide yang kami persiapkan untuk acara ini. Sudah jelas terlihat ya? Boleh tinggalkan reactions untuk saya mengetahui bahwa slide ini sudah terlihat dengan baik. Oke, langsung saja saya mulai untuk sesi daring ini. Program CCI adalah sebuah program beasiswa nirgelar yang ditujukan kepada mereka yang merupakan karyawan atau pemilik usaha kecil menengah Indonesia. Program ini memberikan kesempatan untuk pelatihan pengembangan profesi di Community College selama dua semester. Di Indonesia, program ini ditawarkan sejak tahun 2007 dan alumni-nya sudah ada lebih dari 500 orang. Selain di Indonesia, program ini ditawarkan di 15 negara lainnya seperti Brazil, Ghana, Afrika Selatan, dan juga Kolombia. Kami memberikan kesempatan kepada mereka, terutama yang berasal dari kalangan yang memiliki peluang terbatas untuk melakukan studi ke luar negeri. Dan peserta CCI dari Indonesia itu memang mayoritas berasal dari luar kota besar di Pulau Jawa. Komponen kegiatan program CCI diantaranya adalah menjalani pilihan di dalam kelas yang sesuai dengan bidang studi. Supaya kemampuannya lebih terasa di tempat kerja dan juga bisa lebih percaya diri nanti ketika pulang ke Indonesia, kami memberikan kesempatan untuk pemagang sesuai dengan bidang studi. Selain itu, juga ada kesempatan untuk mengikuti service learning atau volunteer yang mana kesempatannya akan disesuaikan dengan kegiatan volunteer yang tersedia di daerah masing-masing dan juga pertukaran budaya tentunya. Karena nanti selama menjalani program, Anda tidak hanya berinteraksi dengan sesama penerima beasiswa CCI saja, tapi juga berinteraksi dengan mahasiswa internasional lainnya dan juga mahasiswa Amerika Serikat. Dan untuk program ini juga mencakup komponen kegiatan yaitu kegiatan yang dapat mengasah kepemimpinan. Seperti yang bisa dilihat di layar, di sini adalah foto ketika para peserta CCI melaksanakan conference sama-sama. Dan yang dilayat di sini ada acara-acara virtual yang khusus ditujukan untuk alumni CCI. Jadi Anda tetap bisa berinteraksi dengan program CCI, para peserta dari seluruh negara, dan juga mendapatkan pelatihan-pelatihan dan juga cerita inspirasi yang memang disusun khusus untuk para alumni. Persyaratan umum program ini, bila Anda merupakan warga negara Indonesia, memiliki bakat kepemimpinan dan aktivitas sosial, lalu memiliki kemampuan bahasa Inggris sesuai dengan persyaratan, memiliki prestasi akademis, kembali ke Indonesia setelah program, memiliki komitmen pada bidang studi yang Anda pilih di program CCI, dan tidak memiliki atau belum memiliki pengalaman belajar di luar negeri dan tidak sedang menerima beswa lainnya, serta dapat memulai program di bulan Juli 2023, maka Anda sebetulnya pada prinsipnya sudah memenuhi persyaratan umum untuk melamar program ini. Apa saja kah fasilitas program yang ditawarkan selama mengikuti proses di Indonesia, nanti Anda akan diberikan dukungan berupa tiket pesawat domestik, pulang pergi, akomodasi, dan uang saku untuk berbagai keperluan. Misalkan harus datang ke lokasi tertentu untuk seleksi wawancara, atau harus datang ke kota tertentu untuk wawancara visa. Maka hal tersebut dicakup oleh program. Nah, untuk program CCI sebelum keberangkatan, nanti salah satu dokumen yang diperlukan pada saat proses nominasi setelah wawancara adalah diperlukan medical check-up dan juga paspor. Kalau misalkan Anda belum memiliki paspor pada saat melamar program CCI, tidak masalah ya, karena nanti kami akan berikan dana untuk Anda bisa membuat paspor dan juga menjalani medical check-up. Lalu, saat mengikuti program di Amerika Serikat, kami berikan dukungan berupa biaya program, uang saku bulanan, uang penunjian kegiatan lainnya, akomodasi juga disediakan, selama dua semester tahun, dan tiket pesawat internat dan setelah program terakhir. Selama Anda tinggal di Amerika Serikat, kami juga berikan asuransi kesehatan. Apa sih persyaratan khusus supaya Anda bisa melamar program ini? yaitu mereka yang merupakan lulusan SM yang lainnya yang sederajat atau lulus dari D1, D2, dan juga D3 dan sedang bekerja atau memiliki usaha mandiri saat melamar, maka Anda sudah memenuhi persyaratan untuk melamar program ini. Kalau Anda seorang lulusan S1, maka Anda memenuhi persyaratan apabila latar belakang studi yang diambil pada saat S1 itu berbeda dengan latar belakang pekerjaan yang dilakukan pada saat melamar program CCI. Misalnya, S1-nya di bidang studi jurnalistik, namun ketika bekerja, bekerjanya di bidang pariwisata, maka boleh melamar program CCI di bidang studi pariwisata untuk mendukung profesionalisme Anda pada bidang studi tersebut. Lain halnya, misalkan S1-nya sudah jurnalistik, tapi bekerjanya sudah merupakan seorang jurnalist, maka hal tersebut tidak menjadi sebuah memenuhi persyaratan karena S1-nya sudah bidang jurnalistik dan bekerjanya di bidang yang sama. Jadi yang malah kami cari adalah justru mereka yang lulusan S1 berbeda dengan latar belakang pendidikan yang di saat ini ditukuni untuk bidang pekerjaannya itu berbeda. Lalu kami berikan kesempatan kepada mereka yang memiliki pengalaman kerja atau usaha mandiri akumulatif yaitu 1-5 tahun. Nah, tadi sudah disebutkan ya, pengalaman bekerja sesuai dengan bidang studi yang ditawarkan. Untuk Anda yang nanti akan menjalani program ini dan nanti tentunya akan berbicara dalam bahasa Inggris, mengerjakan kuis, tugas, berinteraksi dengan mereka mahasiswa internasional dan juga mahasiswa Amerika Serikat dalam bahasa Inggris, maka Anda perlu memiliki skor kemampuan bahasa Inggris, yaitu Kortufel yang dipersyaratkan minimal 480 atau IELTS 5,5 atau IBT 55 atau Duolingo 90. Jadi, silakan Anda lihat kira-kira Kortufel skor kemampuan bahasa Inggris yang mana yang Anda ingin menggunakan. Anda juga bisa menggunakan Kortufel prediction untuk melamar program ini. Jadi, silakan cari yang sekiranya paling bisa dijangkau oleh Anda. Untuk usia minimal, para aplikan diharapkan memenuhi usia minimal 18 tahun per 1 Juli 2023. Untuk Anda yang memiliki KTP Papua atau Papua Barat, ada persyaratan khususnya, yaitu minimal skor bahasa Inggris, Tuvel ITP 420, Tuvel IBT 37, IELTS-nya 5, dan Duolingo-nya 75. Jadi, ini ya untuk persyaratan untuk Anda yang berasal dari Papua atau Papua Barat. yang tidak bisa melamar program CCI adalah mereka yang saat ini sudah bergelar S2 atau S3, lalu saat ini masih berstatus siswa atau mahasiswa aktif, atau yang sedang cuti juga tidak bisa, lalu tidak bekerja atau tidak memiliki usaha mandiri pada saat ingin melamar, dan yang berdomisili atau bekerja di luar Indonesia pada saat melamar. Berikutnya, untuk bidang studi yang ditawarkan oleh program ini, ada 8 bidang studi yang berbeda, yaitu pertanian, teknik serapan, administrasi dan manajemen bisnis, pendidikan anak wasia dini, teknologi informasi, media digital, jurnalisme dan komunikasi, layanan sosial, kesehatan dan keselamatan publik, serta manajemen parwisata dan perhobelan. Di sini ada tanda khusus ya untuk yang teknik serapan. Di sini dimaksudkan mereka yang melamar untuk bidang studi teknik serapan pada saat nanti sebelum memilih mata kuliah, ada kemungkinan untuk mengikuti tes kemampuan mata mereka di Amerika Serikat ya, karena ini juga akan menentukan kira-kira mata kuliah mana, yang Anda akan ambil saat berada di Amerika Serikat. Kalau misalkan teman-teman belum yakin, kira-kira saya itu paling cocok di bidang studi apa, karena bidang pekerjaan saya itu sepertinya sedikit berhubungan dengan manajemen pariwisata dan perhotelan, dan juga administrasi bisnis dan manajemen, misalkan. Anda silakan untuk membaca lebih lanjut di dalam program deskripsinya di masing-masing delapan bidang studi ini, karena akan ada informasi lebih lanjut. Nanti saya akan membagikan laman Aminef supaya Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjutnya. Tenggat waktu pendaftaran adalah di 31 Desember 2022. Jadi, ada waktu kurang lebih satu setengah bulan dari sekarang. Silakan untuk mempersiapkan diri, jangan menunggu tenggat waktu pendaftaran itu mendekat. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa peserta program CCI. Ada satu peserta yang saat ini masih menjalankan studi, yaitu Studi Manajemen Pariwisata dan Perhotelan di Kirkwood Community College. Ada Anggia Weil. Dia mengatakan, kalau menjadi salah satu partisipan program CCI, itu mengajarkannya untuk lebih adaptif dengan lingkungan sekitar, serta ia juga mengenal lebih banyak orang dan terlibat dalam kegiatan masyarakat untuk bantu sesama. Program ini juga memberinya manfaat secara profesional. Salah satunya adalah melalui kesempatan magang di salah satu hotel chain terbesar di Amerika Serikat. Dan program tersebut juga membantunya menggapai cita-cita, memberi kesempatan untuk eksplorasi berbagai macam kegiatan yang bermanfaat di luar zona nyamannya, serta menyediakan tempat tinggal dan teman-teman yang ramah dan membuka hati dan pikiran Anggia. Oleh karena itu, Anggia berpesan untuk teman-teman yang berminat untuk experience moments of a lifetime, ayo segera mendaftar program CCI ini. Jangan tunda lagi ya, karena Amerika menunggu Anda semuanya. Berikut ini dari Diki Rizaldi, yang studi manajemen pariwisata dan berhotelan juga di Curve Food Community College pada tahun 2021 dan baru menyelesaikan program di tahun 2022 ini. Manfaat dari program CCI yang ia rasakan adalah meningkatnya kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris. Lalu juga meningkatkan kemampuan di bidang kepemimpinan dan pemahaman antarbudaya. Pengalaman program CCI ini juga setelah program, membuka kesempatan untuknya menjadi staf khusus pembenur Pupulauan Bangka Belitung di bidang media dan generasi muda. Wah, menarik sekali ya pengalamannya setelah program. Menurutnya, program ini adalah sebuah life-changing experience. Dia telah membuktikannya sekarang giliran teman-teman. Membuktikannya juga dengan menjadi peserta CCI berikutnya dari Indonesia. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan nanti membuka laman Aminev www.aminev.or.id Nanti saya akan bagikan layar ya di akhir acara untuk menunjukkan gimana kah Anda bisa menemukan informasi mengenai program ini secara spesifik. Anda juga bisa mengikuti kami di media sosial, ada di Facebook page, ada di Twitter, dan juga ada Instagram. Sehingga tidak ketinggalan ya cerita-cerita alumni program CCI, dan juga informasi acara daring mengenai program CCI, dan juga informasi tentang biasiswa lainnya yang dikelola oleh Aminev, keluarga Indonesia. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di acara ini. Ini adalah sebuah kesempatan yang tepat. Kalau pertanyaannya datang nanti setelah acara selesai, boleh sekali telepon kami di kantor Aminev, ataupun menghubungi kami via email ya. Kami akan respon pada hari dan jam kerja, kecuali ada libur di kalender Indonesia dan Amerika, serta mungkin adanya pembatasan di kala pandemi. Aminev berkantor di Jakarta. Kami adalah pengelola beasiswa Fulbright, dan juga beasiswa lainnya di Indonesia. Kami didirikan pada tahun 1992, dan merupakan Yayasan Milaba, yang didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat, dan juga Indonesia. Tunggu apa lagi teman-teman? Sekarang kesempatan Anda untuk meningkatkan profesionalisme di Amerika Serikat dengan cara menjadi peserta program Community College Initiative ini. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bisa membantu memberikan gambaran mengenai program CCI. Kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab, namun sebelumnya saya ingin tahu, kira-kira teman-teman yang hadir pada acara ini, apakah sudah ada yang sudah memulai mengisi formulir aplikasinya? Bolehkah ditinggalkan reactions dengan cara memencet tombol-tombol yang ada di Zoom? Oh, ada yang bilang, saya, ada yang raise hand. Wow. Jadi, semoga kehadiran teman-teman yang saat ini sedang mengisi formulir aplikasi, bisa lebih membakar semangat, dan juga memotivasi untuk bisa menjadi peserta CCI berikutnya. Oke, kita memasuki sesi tanya-jawab, dan untuk ini saya langsung saja mengundang rekan saya dari tim Grants for Indonesians, yaitu Sandra Melina, untuk kita bisa bersama-sama menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Halo, Sandra. Halo, Nita. Selamat sore. Dan selamat sore, teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore. Halo, Sandra. Nampaknya sedikit tertutus-tutus tadi barusan di saya, ya. Oke. Oke, sekarang sudah jelas, Nita? Sekarang sudah. Di korna saya juga sudah jelas. Sudah, sudah jelas. Oke, baik. Ada pertanyaan nih dari satu calon aplikan. Saat ini lulusan S1, namun pengalamannya adalah Magang. Apakah bisa mengikuti program ini? Dengan catatan sebelum Magang, dia sudah punya pengalaman kerja profesional. Gimana nih, Sandra? Baik. Jadi, untuk pengalaman kerja Anda itu terhitung berdasarkan dari Anda lulus kuliah. Jadi, bagi Anda yang memiliki pengalaman bekerja sekitar 1-5 tahun, maka bisa mendaftar sisanya program. Namun, jika Anda yang mungkin sekarang saat ini sebagai freelancer, ataupun mungkin Magang, Anda mungkin bisa diperbolehkan mendaftar, dan Anda bisa memintakan surat keterangan dari rekanan atau instansi yang pernah bekerja sama dengan Anda. Jadi, nanti Anda silakan pilih berdasarkan frekuensi rekanan atau yang mungkin yang sering bekerja sama dengan Anda atau bisa juga dari rekanan yang paling terakhir yang pernah bekerja sama dengan Anda. Setidaknya ada pengalaman itu minimal 1 tahun ya untuk mendaftar sisanya program ini. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya, Sandra. Jadi, kalau saat ini sedang Magang, tidak apa-apa juga ya melamar program karena yang dilihat adalah akumulasi pengalaman kerja. Silakan dicantungkan pengalaman kerja sebelum Magangnya. Oke, kami akan melihat untuk pertanyaan kedua. Nah, ada seorang penanya yang merupakan lulusan teknik sipil. apakah boleh untuk mengambil bidang teknik terapan dengan sub-bidang yang berbeda dengan jurusan yang diambil pada S1-nya. Contohnya, dia ingin mengambil yaitu bidang energi terbarukan atau arsitektur. Bagaimana nih untuk jawabannya, Sandra? Oke, terkait untuk informasi tersebut, pekerjaan yang beliau saat ini apa ya, Mbak Mita? Untuk saat ini belum ada informasinya. Saya akan melihat apakah penanya bergabung dengan kita dan bisa langsung join via audio. Silakan, bila berkenan, Emanuel, silakan untuk penyut Anda dan juga bisa berinteraksi langsung dengan kami. Apabila memungkinkan ya, silakan Emanuel. iya, halo, selamat sore. Selamat sore. Suara terdengar jelas. Silakan. terdengar jelas. iya, silakan. terkenalkan sebelumnya nama saya Emanuel Nautalopere. Untuk saat ini, Domisili masih bekerja di konsultan sertifikat layak fungsi bangunan di Bogor. Jadi, dalam bidangnya masih linian dengan jurusan, yaitu dari teknik sipil. yang saya ingin tanyakan adalah ketika saya ingin mengikuti program ini dengan latar bidang S1 saya, apakah masih dimungkinkan begitu untuk mengikuti program CCI dengan memilih teknik terapan, tetapi dengan bidang yang berbeda dari apa yang sudah saya, apa yang saya saat ini kerjakan begitu. Contohnya tadi mungkin dari teknik terapan itu ada beberapa bidang, salah satu yang mungkin bisa jadi tertarik adalah mungkin mengenai energi terbarukan dan arsitektur. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk bertanya-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi begini, jadi untuk Anda yang lulusannya satu, itu untuk bidang studinya, yang bidang studi CCIP yang akan Anda pilih, itu harus berbeda dengan bidang studi pendidikan Anda pada saat Anda mengambil mata kuliah di S1 Anda. Dan pastinya, bidang studi CCIP ini harus linier dengan pekerjaan Anda saat ini. Jadi, kalau misalkan Anda sudah S1, misalkan di bidang sipil, misalkan ya, kemudian Anda bekerja di bidang sipil juga, nah itu berarti tidak bisa, karena kan Anda dianggap sudah berpengalaman, karena kan sudah memiliki banyak pengetahuan di bidang yang akan diambil. Sedangkan, kalau untuk sisi program ini, itu kan biasanya Anda mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang mendasar di Amerika Serikat, jadi jika Anda sudah memiliki pengalaman di bidang tersebut, jadi khawatirnya nanti Anda akan merasa program yang akan Anda ikuti nantinya tidak bermanfaat bagi Anda. Jadi itulah kenapa untuk Anda yang lulusan S1, itu harus memilih bidang studi yang berbeda dengan pendidikan S1 sebelumnya. Jadi Anda harus memilih bidang studi yang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lakukan saat ini, serta bidang studi yang akan Anda ambil di sisi IP-nya nanti. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. untuk pertanyaan berikutnya, saya ingin melihat lagi yang sudah di kolom chat ya. Oke, kalau untuk, ada satu pertanyaan, bagi mereka yang lulusan SMA atau sederajat, apakah pilihan jurusan di program CCI-nya haruslah juga berbeda seperti mereka yang lulusan S1? misalkan lulusan dari SMK pariwisata, lalu bekerjanya di bidang pariwisata. Apakah masih bisa melamar program CCI? Silakan, Sandra. Oke, untuk lulusan SMA di S1, D2, dan D3, itu Anda bisa melamar bidang studi CCI dengan pendidikan yang sama pada saat Anda mengambil SMA dan sederajat itu. Jadi, untuk SMA, D1, D2, dan D3 tidak ada masalah. yang tidak boleh itu hanya khusus untuk S1-nya saja. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu mengenai pengalaman kerja. Ada satu penanya yang saat ini bekerja sebagai seorang admin, yaitu admin di sebentar, menantai pertanyaannya. Yaitu admin di sebuah perusahaan otomotif. Dia lulusan S1 dari bidang akuntansi. Nah, apakah masih bisa melamar program ini untuk program CCI? Silakan. Oke, jadi dia lulusan S1 administrasi, kemudian lulusan akuntansi ya, lulusan akuntansi, dan kemudian dia bekerjanya sebagai admin. Ya, betul. Kemudian bidang studi yang akan dia ambil tersebut, kalau misalkan dia mau mendaftar, tidak boleh bidang studi bisnis dan administration ya, karena kan bidang studinya tersebut itu sama dengan bidang studi yang Anda ambil. Karena sebagai taman itu untuk bisnis sendiri, itu banyak konsentrasi area, terpecah menjadi beberapa bagian, yang mungkin Anda bisa lihat detailnya di websitenya Aminev. Jadi, kalau misalkan Anda sekarang sudah lulusan akuntansi, kemudian Anda bekerja sebagai admin, dan kemudian Anda misalkan CCIP-nya mau mengambil bisnis juga, administrasi, maka tidak diperbolehkan. Oke, baik. Nah, menyambung dari jawaban dari Sandra, saya akan membagikan laman Aminev ya, supaya lebih lengkap informasinya. Dimanakah teman-teman bisa mendapatkan untuk informasi lebih lengkap mengenai program CDI, lalu mempelajari bidang studi, serta sub-bidang studi yang ditawarkan, informasinya ada di sini teman-teman. Nanti masuk ke laman Aminev ya, di www.aminev.or.id, lalu setelah itu teman-teman bisa melihat di bagian Grants for Tradition, selalu klik yang bagian program, selalu klik yang bagian fellowship, nanti klik yang bagian ini, Community College Initiative Program, lalu di klik, Anda bisa menemukan persyaratan mengenai program, siapa yang bisa memenuhi persyaratan, siapa yang tidak memenuhi persyaratan, lalu ada delapan bidang studi yang ditawarkan di sini. Nanti di klik saja masing-masing, yaitu bidang studi yang sekiranya berkaitan dengan apa yang Anda minati, karena di dalamnya akan mengandung sebuah deskripsi dan juga memberikan gambaran. Kira-kira kalau di bawah bidang studi, contohnya early childhood education, itu apa saja yang akan dipelajari, apa saja sub bidang studi yang bisa dipertimbangkan. Setelah itu, teman-teman, jangan lupa untuk mengisi formulir aplikasi ya. Di sini informasinya, terus setelah itu Anda bisa mengirimkan kepada kami formulir aplikasinya di alamat Aminef ya. Di sini juga informasinya ada. Oke, terima kasih banyak Sandra. mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Oke, terima kasih banyak. Apakah sekarang suara sudah jelas? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan lainnya. Oke, untuk tuval prediction, itu bisa dipakai secara informasinya. Apakah ada lembaga khusus yang perlu dituju untuk menjalankan tes tuval prediction? Oke, baik. Jadi, jika di tempat Anda tidak terdapat tes center penyelenggara tuval resmi, Anda bisa menggunakan tuval prediction. Namun, dipastikan tuval prediction tersebut harus mencakup materi seperti listening, listening comprehension, structure and written expression, reading comprehension. Dan untuk tempat penyelenggaranya sendiri, kami sudah mempunyai daftarnya, jadi mungkin Anda bisa mencari tahu terlebih dahulu informasinya. Namun, Anda juga bisa untuk mengikuti tes tuval ITP secara online, yang informasinya tersebut bisa Anda dapatkan di website www.eef.or.id. Jadi, mereka menyediakan informasi terkait penyelenggaraan tuval ITP di seluruh Indonesia. Dan tesnya sendiri ini tidak perlu datang ke tes centernya, namun bisa melakukan tes center secara online dari rumah. Jadi, tentu saja Anda harus memiliki minimum persyaratan peralatan untuk bisa melakukan tes tuval ITP online dari rumah yang mungkin Anda bisa tanyakan langsung kepada penyelenggara tesnya tersebut. Nanti mungkin Mbak Mita bisa bantu share untuk link terkait tuval resminya ya Mbak Mita untuk yang website IEF-nya. Terima kasih. Baik, saya akan bagikan di kolom Zoom meeting chat. Silakan teman-teman untuk bisa melihat di kolom chat Anda ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apakah mereka yang menulis S1 juga harus masih melampirkan yaitu ijazah dan juga hasil ujian nasional di jenjang SMA? Oke, baik. Jadi, bagi Anda yang lulusan S1, Anda harus melampirkan ijazah dan transkrip Anda dalam dua bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Dan tentu saja, Anda juga harus melampirkan nilai sertifikat dari nilai SMA Anda. Jadi, kalau untuk S1, Anda harus melampirkan SMA dan S1-nya juga ya. Dan kalau misalkan ijazahnya Anda itu sudah bilingual dalam dua bahasa, Indonesia dan bahasa Inggris, maka tidak perlu diterjemahkan lagi. Tapi, kalau misalkan ijazah Anda masih belum berbahasa Inggris, jadi kami sarankan Anda untuk menerjemahkan dokumen tersebut ke penerjemahan tersumpah yang ada di kota Anda. Baik, terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Nah, teman-teman, saya melihat banyak sekali pertanyaan yang masuk seputar persyaratan untuk melamar program. Sekali lagi, kami ingin sampaikan ya, mereka yang bisa melamar program CCI ini haruslah mereka yang saat ini sudah lulus dari program studinya, jadi bukan merupakan siswa ataupun mahasiswa, ataupun mahasiswa semester akhir, dan yang bersangkutan sedang bekerja. Baik itu bekerja di suatu institusi atau memiliki usaha secara mandiri atau juga bisa merupakan seorang freelancer atau pekerja lepas waktu. Jadi, kurang lebih begitu ya informasinya. Baik, saya harap itu juga dapat menjawab beberapa pertanyaan sekaligus merupakan rangkuman jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom Zoom Meeting ini. Oke, untuk sesi tanya-jawab, saya rasa hanya itu saja untuk hal-hal yang sekiranya bisa kita sampaikan, nanti akan ada sesi tanya-jawab kedua, namun pertanyaan yang akan kami jawab adalah pertanyaan yang sekiranya terfokus dengan pengalaman alumni kami. Terima kasih banyak, Sandra, untuk partisipasinya di dalam tanya-jawab ini. Sama-sama, Mbak Mita. Baik, teman-teman kalian, oke, kita langsung saja masuk kepada bagian yang kedua, yaitu sesi bersama alumni. Alumni-alumni yang kami hadirkan pada siang atau sore atau petang hari ini, kalau waktu Indonesia Timur, adalah alumni yang spesial. Mereka berasal dari Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Langsung saja saya ingin pimpin mereka ke layar. Ada Priyana Pratri, Melani Osok, dan juga Karen Stroyer. Silakan tampilkan rekan-rekan tim teknis. Oke, silakan mohon untuk dibantu meng-highlight rekan-rekan speaker. Bolehkah tampilkan di layar keduanya? Oke, May sudah muncul di sini dan berikutnya juga Karel sudah muncul ya. Halo, selamat sore May. Halo, selamat petang Karel. Selamat petang. Oke, terima kasih banyak ya sudah bergabung dengan Aminef di acara sesi daring ini. Sebelum kita memulai ngobrol-ngobrol tentang pengalaman ya program CCI, saya perlu menjelaskan lebih jelas dari para pembicara kita tentunya. Yang pertama, May, Priyana Patri, Melani Osok, itu berkuliah di bidang pendidikan anak usia dini di Northern Virginia Community College pada tahun 2021 hingga pertengahan 2022 ya. May adalah pendiri Yayasan Keiksinagi Malamoy di Sorong, Papua Barat. Nah, sementara untuk Karel itu studinya di bidang manajemen bisnis dan administrasi yang berfokus pada kewirausahaan di Jamestown Community College. Karel adalah Kepala Barista di Line Coffee Bay Jayapura, Papua. Yang mengerai gelar sarjana di bidang administrasi perhotelan di Sekolah Tigi Pariwisata Amta Yogyakarta. Halo-halo semuanya. Halo semua. Kita langsung saja ya, saya akan menyampaikan pertanyaan. Nah, teman-teman, boleh nggak dibagikan? Apa yang memotivasi teman-teman untuk melamar program CCI? Boleh dimulai dari Mei dulu, nanti setelah itu Karel. Silahkan, Deng. Yang pertama, kalau jawaban ininya, yang santai-santainya karena pengen lihat White House. Jadi, dari dulu pengen banget itu melihat White House. Terus, yang keduanya, karena memang tadi seperti yang diperkenalkan sama Kak Wita, kalau saya pendiri Yayasan Keksinagi. Jadi, Yayasan Keksinagi ini Yayasan Pendidikan Nonformal yang dimana bergerak pada bidang literasi, membantu anak-anak usia dini dan usia sekolah. Nah, pada saat menggerakkan Keksinagi, saya merasa perlu untuk mendapatkan apa namanya sertifikasi bahwa memang layak untuk memimpin, kemudian perlu pengetahuan tambahan bagaimana pendidik anak usia dini juga anak sekolah gitu lah, Kak. Oke. Iya, Kak. Silahkan, silahkan. Lanjutkan, silahkan. Iya, jadi kemudian Community College Initiative Program memberikan apa namanya salah satu subjek di mana disitu saya butuhkan subjeknya, kemudian saya mencoba melalui sisi Aika. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalau boleh saya adakan pertanyakan lanjutan ya untuk Mei, mengapa sih punya ketertarikan untuk bisa terlibat langsung di isu pendidikan anak di Sorong? Misalkan dijelaskan motivasinya, Mei. Iya, Kak. Jadi, sebenarnya ini berangkat dari latar belakang keluarga ya, Kak. Saya kan dari Papua Barat, kemudian masa kecil saya itu pendidikannya susah gitu, Kak. Mau ngambil les tambahan itu setengah matinya, harus jualan-jualan dulu, gitu. Bantu mama jualan. Terus saya lihat teman-teman saya ternyata di kelas mereka lebih cepat daripada saya karena ada tambahan, ada tutor yang bisa membantu. Dan sementara saya susah banget buat dapat tutor. Kemudian ternyata ini terjadi juga di adik-adik generasi setelah saya, gitu, Kak. Jadi, pada saat itu saya berpikir tidak bisa hal yang sama yang saya alami terulang lagi kepada generasi berikutnya. Jadi, kemudian saya mengambil tindakan menjadi mentor untuk adik-adik di bawah saya, gitu, Kak. Oke. Wah, menginstikrasi sekali ya berangkat dari pengalaman pribadi akhirnya memutuskan untuk bisa terjun langsung menjawab masalah yang sekiranya juga relevan untuk orang lain di daerah May. Terima kasih banyak, May. Kalau Karal bagaimana, Karal? Oke, baik. Terima kasih. Kalau saya kan 2019 itu saya bekerja jadi barista di Line Coffee Bay di Jayapura. Nah, kebetulan tiga bulan setelah kafenya buka itu manajernya itu memutuskan untuk balik ke Jogja. Jadi, manajernya itu dari Jogja. Sehingga saya yang bertanggung jawab semua operasional kafe di situ. Mulai dari kasir, promosi, sampai marketing. Bahkan saya rekrut adik-adik yang sedang kuliah untuk kerja sebagai kerja partai di kafe. Untuk mereka juga kembangkan skill mereka. Nah, di situ saya memutuskan untuk join program CCI karena saya rasa program ini bermanfaat untuk meningkatkan soft skill saya dan hard skill di Amerika. Dan untuk mendapatkan perspektif baru mengenai bisnis, mengenai kewirausahaan sehingga saya bisa mempunyai bisnis dan juga membantu generasi muda di Papua untuk juga berbisnis. Itu motivasi saya. Baik. Jadi, membantu mereka bersama melalui bisnis ya. Sehingga lebih banyak lapangan pekerjaan yang tercipta jadi juga sekaligus membantu rekan-rekan yang lain. Itu ya. Baik. Terima kasih. Nah, kembali kepada melamar program CCI. Kira-kira untuk teman-teman pada saat melamar program CCI, berarti pada tahun 2021 ya. Itu apa sih tantangan atau hambatan yang dirasakan atau yang dialami dan bagaimana teman-teman mengatasinya? Silahkan dari Mei dulu nanti kekaren lagi. Ya, Kak. Nah, tantangan saya pada waktu itu tes tuvel ya, Kak. Jadi, walaupun saya percaya diri bahasa Inggris saya bagus, tapi secara tertulis kan harus ada ukurannya gitu. jadi mencari tes tuvelnya itu, pada saat itu saya pakai tuvel prediction yang tadi disampaikan Kak Sandra itu. Saya cari online, kemudian ada apa namanya, latihan tes tuvel. Jadi, saya coba untuk persiapan sebelum tes tuvel dari Aminev. Saya coba tes tuvel beberapa kali online, kemudian setelah itu baru saya coba yang formalnya, hasilnya keluar, baru masukin ke Aminev. kemudian persiapan biaya untuk tes tuvel, kemudian penulisan esainya butuh mentor, kemudian waktu yang cukup untuk bisa mempersiapkan diri penulisan esai dan juga dokumen-dokumen yang disiapkan. Begitu sih, Kak. Paling untuk mengatasi itu pada saat itu lagi waktunya. Jadi, bagaimana supaya penulisan esainya tidak terburu-buru, kemudian persiapan untuk tes tuvelnya juga tidak terburu-buru, jadi seimbang. Gitu, Kak. Baik. Nah, untuk teman-teman nih, Mei, dalam waktu kurun satu setengah bulan, apabila ada juga teman-teman lainnya yang ingin lebih memperdalam tuvel untuk lebih mengasah, nah itu apa ya kira-kira tips yang sekiranya bisa dibagikan jadi dalam waktu beberapa minggu kur tuvelnya itu bisa meningkat atau setidaknya lebih percaya diri pada saat tes. Kalau dari pengalaman Mei, gimana? Iya, Kak. Tadi itu ya, Kak, saya coba latihan soal. Jadi, semua situs latihan tuvel online itu saya coba. Kemudian, untuk tes pendengaran saya dengar dari YouTube, Kak, yang apa namanya, cat talk ya, itu setiap hari saya dengerin. Ngerjain apapun detailnya itu selalu saya dengerin. Jadi, kemampuan mendengar, menangkap kalimatnya itu juga jelas. Biasakan kalau tes tuvel itu ada tiga ya, apa namanya, grammar, kemudian mendengar, sama membaca. Jadi, untuk grammarnya saya latihan tadi di yang online itu, Kak, yang kedua untuk mendengar dari tepul, yang ketiga membaca itu saya banyak baca buku bacaan anak yang berbahasa Inggris. Kalau buku yang novel kan susah ya, kita kayak malas gitu, tapi buku bacaan anak bergambar, itu sebenarnya walaupun kayaknya buku anak-anak standarnya rendah deh, tapi sebenarnya itu cukup membantu juga membantu kita bahasa Inggrisnya jadi bagus sih, Kak. Wah, catat ya teman-teman, itu adalah tips yang sangat aplikatif. Kalau teman-teman ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris yang nantinya harus disertifikasi dengan kepemilikan skor bahasa Inggris. Terima kasih banyak, May. Nah, kalau pengalaman Karel bagaimana? Apakah ada tips atau tantangan, maksud saya tantangan atau hambatan pada saat lamar program CCI dan bagaimana cara Karel untuk bisa mengatasinya? Oke, baik. Kalau saya, saya lamar CCI itu tahun 2019, jadi sebelum pandemi. tetapi tahun 2018 saya sudah sudah siapkan semua-semua, sudah translate ijasa, semua sudah, cuman yang saya mengalami kendala itu penulisan SI. Karena saya sibuknya kerja di kafe dari pagi terus pulang istirahat lanjut lagi sampai malam, jadi saya itu tidak punya waktu. Jadi, saya itu deadline-ers, jadi sebelum besoknya saya kirim, jadi malam ini saya ketik sampai pagi, dari ketik SI sampai pagi. jadi memang itu kendala saya yang suka nunda-nunda dan dan anggap enteng, jadi akhirnya semalam saya harus kerjakan SI. Jadi mungkin tip saya itu bagi teman yang sibuk, itu jauh-jauh hari itu sudah mulai bikin SI. Terus yang kedua, itu kalau bisa cari mentor untuk mereka baca. kadang-kadang kita kita pikir, oh ini sudah bagus, ternyata ketika orang baca dia bingung ini kita maunya apa, gitu. Dan juga mungkin mereka bisa koreksi grammar, tapi jangan pernah kasih orang bikin, karena nanti tidak sesuai dengan apa yang kita mau ambil di Amerika. Jadi mungkin itu dari saya, jadi saya ini, kendalanya SI, deadline-ers. Cuma kalau Tufel, saya kurang familiar dengan Tufel, jadi saya pakai IELTS waktu mendaftar CCI. Ya mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Karel. Nah sekarang kita langsung masuk kepada bagian highlight pengalaman ya untuk program CCI. Katanya ada lima komponen kegiatan, seperti apakah ceritanya. Nah ini teman-teman speaker kita sudah menyiapkan beberapa gambar yang kalau bisa dibilang bikin iri ya. Langsung saja saya akan mempersilahkan Karel untuk membagikan highlight pengalamannya. Nanti saya bantu screen sharing dari saya ya Karel ya. Oke, ini adalah slide berisi gambar-gambar dari pengalaman Karel selama di Amerika Serikat. Silakan Karel bisa untuk dimulai. Ini ada gambar pertama akademik, Pak. Ini gambar apa ini, Karel? Jadi ini foto setelah kelulusan. Jadi waktu kita tiba di Jamstone, kebetulan Jamstone ini Community College, Jamstone Community College, dia baru join dengan CCI. Jadi kita angkatan pertama di sini sekalian angkatan terakhir karena tahun ini dia nggak join dengan CCI lagi. Nah kebetulan pas tiba Jamstone ini mau kita semua harus replacement test Bahasa Inggris. Nah ketika itu Bahasa Inggris kita dari berapa CCI partisipan dari contoh dari India, Bangladesh, dari Indonesia, tiga orang kita yang dari Indonesia, Bahasa Inggris kita cukup. Makanya mereka dorong kita untuk ngambil sertifikat. Jadi ternyata saya baru paham ternyata Community College di USA itu ada yang program satu tahun itu yang sertifikat dan yang dua tahun yang associate degree dan dari sini mereka bisa lanjut ke University untuk ngambil dua tahun untuk undergraduate. Jadi setelah itu pihak Jamstone bilang kalau kalian mau ngambil sertifikat kalian bisa ambil 15 SKS atau saya kalau tidak salah. Jadi ini cerita perjalanan saya di akademik. Oke, mungkin next. Oke, kalau ini volunteering ya. Para volunteering di mana ini? Belum. Oke, jadi ini kita volunteer setelah pas musim dingin mau masuk musim semi jadi kita timbang-timbang bibit bunga di salah satu yayasan yang salah satu yayasan mengenai lingkungan. Jadi sebenarnya volunteer ini CCI menyarankan kita untuk mengambil di tiga tempat berbeda. Jadi ini CCI ini waktu kita volunteer bersama teman-teman tetapi yang saya volunteer biasanya itu di The Salvation Army salah satu yayasan terbesar di Amerika dan juga di National Comedy Center itu pusat komedi terbesar di Jamstone di New York dan salah satu artis terkenal komedian Amerika yang lahir di situ di Jamstone jadi dia buat satu Comedy Center terbesar dan kita volunteer jadi customer service dan yang berikut saya volunteer di gereja jadi setiap hari Sabtu saya ke gereja bersihkan gereja jadi mulai dari ini toilet semua-semua saya bantu untuk bersihkan gereja jadi dengan kita biasa volunteer bersama teman-teman dari kampus jika ada undangan volunteer ke kampus kita disuruh join dan ini foto salah satu undangan yang masuk ke kampus dan kita join di sini baik kalau bicara tentang pengalaman volunteer berapa jam Karel sempat untuk volunteer di Amerika jadi kemarin kita disarankan mengambil 100 jam volunteer tetapi saya cuma sampai 80 jam karena jujur saya di Jamstown itu sedikit berat pertama public transportasi itu sulit terus yang kedua di Western New York itu cuacanya buruk jadi dia itu dinginnya itu lebih saljunya lebih cepat terus berakhirnya lama jadi saljunya sudah turun dari 2 November sampai akhir April jadi memang saya tidak sampai 100 jam begitu jadi cuma 80 jam baik tapi walaupun hanya 80 jam namun pengalaman volunteernya sangat beraneka ragam ya iya oke sekarang kita menginjak kepada pengalaman internship nah ini bisa dijelaskan Karel internship di mana jadi saya ngambil jurusan kewirausahaan entrepreneurship tetapi di salah satu kewirausahaan itu ada mata kuliah tourism dan profesornya dia sarankan saya ngambil internship di salah satu hotel berbintang di Celeron New York jadi ini hotel besar di Jamstown dan saya kebetulan saya punya background perhotelan makanya saya dipercayakan ngambilnya di bar saya ngambilnya di marketing saya bisa bantu di dining room untuk handle tamu untuk handle gas untuk biasa clear up kayak gitu jadi memang sekalian sama host jadi memang ini pengalaman yang luar biasa untuk mendapat perspektif baru mengenai turism apalagi hospitality di Amerika oke baik jadi setelah menjalani bidang studi business management dan administration dapat bonus pengalaman yang berhubungan dengan manajemen pariwisata dan perhotelan juga ya pada akhirnya oke nah kalau yang berikut ini gambar apa ini Karel jadi yang yang saya rapi ini ini kita lagi ini handle event jadi di setiap bulan November sorry Februari itu mereka ada bikin sebuah event besar dan kita yang handle event itu jadi kita yang memang disuruh untuk ngebantu dari pagi hingga eventnya berakhir gitu oke saya berpindah ke slide berikutnya mengenai global culture ini ceritanya apa nih dengan bersama kantekan Indonesia lainnya jadi ini teman saya Reski dari Kalimantan dan Nur dari Bandung jadi kita lagi menampilkan jadi kita lagi presentasi tentang budaya Indonesia di global culture event jadi di Jamstone Community College setiap saat mereka akan buat global culture event untuk mahasiswa Amerika itu mendapat perspektif baru dari budaya-budaya baru dari teman-teman internasional semua jadi banyak teman-teman internasional yang join di event ini gitu oh baiklah jadi ini juga termasuk dalam bagian global culture event tersebut ya iya jadi ini saya juga banyak menampilkan objek wisata yang terkenal di Indonesia dan khususnya dari BIAK wow menarik sekali ya berarti display-display yang ada di itu memang dibuat sendiri oleh Karel dan teman-teman ya iya jadi saya diberikan kepercayaan untuk bikin semua ini wow menarik sekali nah yang berikutnya mengenai host family boleh disertakan Karel jadi program SISIA ini sangat keren jadi saya itu tidak menyangka kita dicarikan host family kebetulan host family saya ini orang Amerika dan dia ada keturunan Itali dan suaminya orang Rusia sehingga saya banyak mendapat perspektif baru budaya baru dan saya banyak belajar tentang budaya Amerika di host family jadi kita memang join program CCI disamping kita belajar soft skill dan hard skill kita juga belajar mengenai perspektif baru tentang bagaimana kultur di Amerika semua semua jadi ini salah satu profesor di Jamstown Community College dan dia adalah sebagai host family saya jadi ketika ada liburan mereka sering ngajak saya untuk join untuk ikut bahkan Natal Thanksgiving saya diundang begitu oh I see jadi ini adalah host family sekaligus salah satu dosen ya di sana oke jadi ini adalah suasana Thanksgiving kalau melihat ada ayam kalfun di atas meja ini ya ya jadi ini ada salah satu orang Amerika dia jadi kita pernah volunteer di yang tadi yang pertama foto pertama jadi dia undang kita untuk rayakan Thanksgiving di rumahnya bersama teman-teman CCI dari Brazil dari Turki dan Ivory Coast dan Mesir oke jadi ini adalah gambaran betapa program CCI ini memang tidak hanya ditawarkan di Indonesia tapi juga di negara-negara lainnya jadi punya teman-teman dari negara-negara tersebut juga ya Karl ya ya benar oke kalau ini suasana Natal jadi kalau ini roommate saya dia jadi kebetulan ibunya itu kerja di The Selfish Army di salah satu yayasan terbesar di Amerika dan dia invite saya untuk kerayakan ulang tahun sekalian malam Natal di rumahnya gitu oke baik sangat seru sekali nah mengenai traveling ini karel dimana jadi ini saya lupa buildingnya ini saya di New York City jadi memang CCI ini ya salah satu program yang memang keren gitu karena kita tidak hanya belajar itu tapi kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri kita mendapat pengalaman baru dan salah satunya yang menurut saya keren adalah traveling karena ini traveling saya traveling sendiri dengan salah satu teman dari sorry Jepang kebetulan kita beda apartemen dan kita traveling sendiri kayak New York jadi ini memang ya challenge terbesar jadi kita mencari teman untuk pergi sama-sama jadi memang alasan saya ngajak teman ini untuk bantu foto itu aja oke tentunya kalau untuk traveling itu akan lebih seru kalau ada teman seperjalanan juga iya betul oke baik wah ini pengalaman lainnya ini saya masukkan karena this is the first time i mean salju terpanjang yang pernah saya rasakan karena saya pernah program juga di Belanda dan itu tidak sedingin dan separah ini dan menurut saya Western New York ini paling jadi saljunya turun 2 November dan berakhirnya itu sekitar April awal-awal Mei jadi memang ini salah satu experience pertama yang saljunya banyak bahkan bahkan ada badai dan kita kampus diliburkan jadi menurut saya ini pengalaman yang sungguh-sungguh menarik oke baik terima kasih banyak Karel untuk pengalamannya wah ini sangat memotivasi sekali ya sangatlah komprehensif untuk pengalaman yang disampaikan oleh Karel oke teman-teman bagaimana kalau misalkan cerita dari Karel masih kurang kita sama-sama dengarkan cerita dari Mei gimana ya kalau highlight pengalaman versi dari Mei sekaligus tips untuk bisa menulis esai di dalam formulir aplikasi program CCI ini langsung saja saya ingin mempersilahkan kepada Mei apabila ada di dalam ruangan untuk bisa langsung Mei mau saya membantu untuk screen sharing atau Mei akan screen share secara mandiri boleh dari kakak aja oke baik mohon ditunggu sebentar saya akan persiapkan ya untuk screen share nya berikut ini untuk screen share nya yuk mari kita mulai bercerita nah langsung slide pertama adalah tips untuk esai terima kasih kamita teman-teman jadi ini salah satu apa namanya salah satu nomor dari pertanyaan esai yang diberikan oleh CCI kemudian jadi ini jawaban saya untuk pertanyaan nomor 8 mengapa saya layak untuk menerima beasiswa CCI jadi tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa saya menjalankan program literasi untuk anak usia dini jadi kenapa saya layak untuk menerima beasiswa pendidikan anak usia dini disini saya sampaikan apa namanya apa saja yang sudah saya kerjakan jadi saya sampaikan kepada Aminef bahwa saya telah menjerikan rumah baca dan rumah baca ini sudah menolong banyak anak dan orang tua yang kesulitan dalam memberikan alternatif pendidikan alternatif buat anak-anaknya kemudian saya menceritakan ini ternyata membawa perubahan di lingkungan sekitar saya tinggal jadi kalau misalnya datang tempat saya tinggal teman-teman akan melihat anak-anak itu mereka akan duduk baca buku terus mereka ngobrolnya soal apa yang tadi didapat di kelas terus apa yang dipelajari di rumah baca lalu saya sampaikan juga apa apa yang dicapai apa yang sudah saya kerjakan kemudian selama covid-19 itu apa saja yang saya lakukan jadi rumah baca ini seharusnya tutup ya sekolah-sekolah tutup kemudian rumah baca tutup tidak bisa ada interaksi tapi kami membuat program dimana adik-adik bisa datang ke rumah baca menginjam buku untuk dibaca di rumahnya masing-masing lalu kami membuat lomba jadi ada kompetisi terus kompetisi ini dilakukan untuk seluruh Papua dan Des Papua Papua Barat pada saat itu di tahun 2019 lalu ini kompetisi ini kemudian apa namanya meng meng-influence teman-teman literasi yang lain juga untuk membuat program yang sama lalu selanjutnya saya sampaikan lagi ada berapa yang terdampak secara volunteering jadi ada guru-guru yang kemudian membentuk program volunteer guru-guru ini maksudnya adalah seperti saya praktisi begitu yang bersedia untuk memberikan ilmunya lalu setelah saya menjelaskan mengenai program readings corner saya sampaikan apa namanya kegiatan saya bersama organisasi yang lain untuk menampilkan bahwa saya sebenarnya tidak seorang diri membangun readings corner ini tapi saya juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain nah disini saya sampaikan kalau saya bergabung dengan organisasi nasional UNFPA lalu juga saya jadi pembicara dimana saja yang memberikan influence buat teman-teman muda yang lain jadi saya tidak mau meninggalkan satu pengalaman pun di luar isai saya supaya pembaca bisa melihat bahwa benar-benar saya meninggalkan biasiswa ini dan saya punya kemampuan untuk menyelesaikan biasiswa ini dengan baik kemudian saya menjelaskan juga bahwa saya setelah mengikuti webinar saya tergabung dalam satu kelompok pembuat kebijakan publik dimana disitu ada suara anak muda yang diberikan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan publik kepada masyarakat di tengah pandemi jadi saya memberikan bukti kepada pembaca esai saya ini yang sudah saya lakukan sehingga experience saya pengalaman-pengalaman saya yang saya sampaikan secara rinci ini menunjukkan bahwa sebenarnya saya sudah sesuai dengan ekspektasinya CCI jadi pada saat itu saya menulisnya sebenarnya sudah sesuai dengan ekspektasinya CCI tapi saya meminta teman membaca jadi pada saat itu yang membaca bukan si adik saya jadi adik saya membaca ini kemudian dia bilang May tulisnya disitu I have been above and beyond the general requirement of CCI high expectation jadi untuk menampilkan bahwa saya percaya diri saya diri punya leadership di dalam diri saya sehingga bisa menyelesaikan biasiswanya dengan baik akhirnya saya tutup dengan bahwa saya menerima biasiswa ini tujuannya tidak hanya untuk diri saya sendiri tapi saya punya hati untuk berkontribusi kembali lewat social movement yang sudah ada kemudian pemberi biasiswa juga bisa melihat kegiatan-kegiatan saya berorganisasi dimana dari saya saya menerima satu saya bisa memberikan kembali lebih banyak kepada orang lain sehingga pemberi biasiswa tidak rugi memberi kepada satu orang May jadi kalau teman-teman perhatikan disini banyak ya ini mendekati 600 kata jadi kan ada 250 kata sampai dengan 750 kata disini panjang tapi tidak bertele-tele jadi saya menceritakannya satu persatu dan berkesinambungan kemudian efeknya lalu apa yang bisa saya berikan kembali ke CCI harapannya CCI kan kita mendapat biasiswa untuk kemudian bisa berkontribusi kembali ke masyarakat nah satu rahasia saya yang selalu saya bagikan ke teman-teman adalah di isai saya saya menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan tapi saya tambahkan juga attachmentnya nah ini attachment ini foto-foto yang saya kerjakan jadi benar apa yang saya ucapkan adalah betul-betul yang saya kerjakan saya menulisnya dengan jujur sesuai dengan apa yang sudah saya kerjakan jadi yang tadi yang sesuai dengan yang Kak Karel juga sudah sampaikan pada saat menulis isai pertama berikan waktu untuk menulis isai supaya bisa detail bisa detail kemudian ada support support apa supporting dokumennya kemudian yang ketiga izinkan orang lain untuk membaca isainya kita jadi kayak tadi saya kan cuma nulis pengalaman-pengalaman saya menunjukkan bahwa sebenarnya saya cocok untuk CCI tapi adik saya menambahkan bahwa aku harus tulis kalau aku tuh beyond and high expectation jadi menunjukkan bahwa sebenarnya aku percaya diri bahwa memang layak untuk mendapat beasiswa ini kemudian kemudian di dalam isai saya saya menuliskan poin-poin yang dibutuhkan oleh CCI lima pillars yang di apa namanya yang menjadi apa ya tombak atau highlight-nya program CCI nah paling itu aja Kak untuk tips for isai baik wah sangatlah komprehensif ya jadi yang pertama adalah nuangkan waktu dan juga atur waktu dengan baik lalu berarti setelah itu yang kedua adalah ketahui lah anda sendiri dan juga catat kegiatan yang sudah dilakukan apa saja ya sehingga bisa dituangkan di essay-nya ya jadi teman-teman essay ini adalah essay dan formula aplikasi adalah jendela jendela dimana para tim penyeleksi program beasiswa CCI itu bisa mengetahui lebih dalam tentang profil teman-teman ya jadi seperti yang May sampaikan May memperkenalkan diri dengan sangat elegan dan sangat detail di dalam essay yang dia tuliskan oke semoga ini essay-nya dan juga tips-nya bisa membantu namun tentunya be original yaitu jangan lupa mengerjakan essay secara mandiri ya tidak minta bantuan orang lain oke terima kasih banyak May kita langsung menginjak kepada bagian yang berikutnya ya May ya untuk pengalaman di Amerika Serikat boleh nih diceritakan May silahkan siap kak ini tadi lihat punya kak Karel kayaknya pengen balik juga ya ke USA jadi teman-teman pengalaman saya selama menjalani program CCI tidak ternilai ya tidak bisa tergantikan jadi secara akademik pada saat berangkat itu saya berjanji bahwa saya kembali harus dengan nilai sempurna nah perhatikan disini saya pakai pinta gold ya itu saya benar balik Tuhan saya harus dapat kita gold ini artinya nilainya sempurna grade-nya A lulus dengan predikat kehormatan kak semua pengalaman waktu itu nah jadi untuk akademis di CCI program itu sebenarnya sangat teratur jadi pada saat masuk ke kita masuk ke kota studi itu diberikan preparasi apa namanya persiapan bahasa pada saat persiapan bahasa nanti disitu kita dibagi secara levelnya apakah levelnya sudah bisa tanpa persiapan bahasa ataukah perlu ada persiapan bahasa nah pada saat itu saya masuk di level 4 level 4 ini masih butuh persiapan bahasa jadi pada saat menjalani program selama satu semester pertama di subjeknya saya itu ada satu tambahan kelas bahasa inggris dan itu saya bersyukur sekali kelas bahasa inggris jadi bahasa inggris saya jadi lebih matang kemudian di semester kedua kita bisa bernegosiasi dengan tim CCI di sana apakah masih mau menambah program bahasa ataukah mau menambah satu subjek yang lain yang kita suka tapi berhubungan dengan pendidikan yang kita pilih nah ini untuk akademis jadi setelah itu kita ke cultural exchange pada saat itu saya dan teman-teman sesama seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Karel jadi di kampus itu selalu ada acara international international friends international student di mana student internasional memperkenalkan budayanya kami dari Indonesia memperkenalkan budaya Indonesia pada saat itu kami berlima satu dari Upang satu dari dua dari satu dari kendari satu dari Makassar dan satu dari tim ikan saya sendiri dari Sorong untuk cultural exchange ini sendiri tim Indonesia pada saat itu sangat ini ya sangat memukau asik sangat memukau karena presentasi yang kami bawakan menarik banyak perhatian orang-orang di sana orang Amerika pada saat melihat presentasi kami jadi mereka ingin datang ke Indonesia ingin melihat Indonesia jadi terakhir pada saat kelulusan CCI kami terpilih untuk mempresentasikan Indonesia di hari kelulusan lalu service learning dan volunteering ini banyak sih yang saya kerjakan yang di community store ini saya lagi menjaga kiosk jaga warung kecil-kecilan gitu di senior apa namanya rumah rumah panti jombol jadi disini saya diminta untuk jaga jadi ada jam istirahatnya jaga panti jombol jaga apa namanya warungnya untuk berinteraksi dengan para orang tua yang ada di sana lalu internshipnya pada saat itu sebenarnya saya bekerjanya di dua tempat jadi ada untuk satunya itu untuk perempuan internship perempuan terus yang satunya untuk pendidikan anak nah untuk pendidikan anak ini yang bapak yang di depan itu dia CEO-nya jadi saya membantu mendesain program programnya jadi mereka punya sejenis kayak startup gitu belajarnya online terus bagaimana develop programnya terus membuat bisnis plannya marketingnya seperti apa saya masuk di timnya bantu di bagian itu lalu untuk yang woman leadership itu saya tidak mengambil sampai selesai karena disitu apa namanya kita kayak orang yang masuk ke situ harus membayar dan itu berlawanan dengan value-nya saya jadi saya tidak melanjutkan kemudian leadership and action planning teman-teman yang nanti akan lulus CCI program di awal kita akan dibagikan individual program plan nah ini saya merasa ini kegunaannya sangat besar sekali untuk saya ini mengatur membantu kita untuk manajemen waktu di situ ada voluntar hours ada intensif hours di bawahnya ada dashboard kecil-kecil itu ada goals ada akademik ada voluntar intensif leadership and AP budgeting nah itu disitu kita mengatur sendiri bagaimana pembagian uang bagaimana timing intensifnya apakah sudah mencapai setengah atau masih ketinggalan jauh intensif waktu intensifnya seperti apa di ITT-nya dibantu untuk kita bantu manajemen atau mengatur diri kita sendiri memimpin diri kita sendiri di negeri orang lanjut kak nah ini jadi ini beberapa kegiatan voluntari yang saya ikuti yang pertama itu 9-11 9-11 ini peristiwa yang sangat terkenal sekali historical day di Amerika jadi kayaknya kalau teman-teman sampai di Amerika sudah pasti akan ada satu hari di tanggal 9 tanggal 9 eh tanggal 11 September untuk voluntar pasti CCI punya satu hari itu untuk kita kerja dimana disini di tempat saya pada saat itu tempat saya tempat dimana saya voluntar pada saat itu kita bungkus makanan untuk orang-orang di tempat-tempat yang tidak ada makanan ini anak-anak CCIB semuanya lalu kita buat fashion show dengan senior nah ini saya dengan kakak kakak nap kakak kakak simon eh kakak simon kakak rimon kita fashion show dengan pakaian adat Papua di Panti Jombo jadi kita meramaikan acaranya fashion show Panti Jombo di sebelahnya tempat saya dari Diana dan juga dari Mesir di bawah Harvest Festival jadi itu mau masuk-masuk musim gugur ya itu petani-petani mereka membuat festival dimana panen secara keseluruhan terus mereka buat acara pesta gitu kita datang ke situ jadi volunteer selangnya saya dapat selimut dapat tenda dapat sayur dapat buah terus setelah itu bersama dengan teman-teman Indonesia yang lain juga kami apa mendaftarkan diri untuk bekerja sebagai volunteer dimana kita membantu persiapan business gathering dari USAID ini teman-teman harusnya tahu ya USAID ini salah satu organisasi di Amerika yang besar sekali yang juga punya kontribusi besar untuk Indonesia baik itu dari kesehatan pendidikan USAID juga termasuk besar disini kita ketemu Ibu Menteri Menteri Sri Mulyani terus kita mendengar pidatul Menteri Sri Mulyani secara langsung dan hanya Menteri Sri Mulyani pada saat itu saya stitch untuk jadi presentasi saya di salah satu kelas presentasi yang diadakan oleh CCI kita menginjak ke layar berikutnya silahkan siap kakak nah ini saya juga kerja di perusahaan di perusahaan itu pada saat itu punya pasar buku perusahaan jadi mereka butuh volunteer untuk menjual buku lalu mengatur buku apa membeli harganya lalu saya dan teman-teman membantu lalu pesta Halloween pesta Halloween untuk anak-anak dibuatlah pesta anak-anak diadakan games anak-anak nah itu kami saya Kak Rimon kemudian ada Ocha Selfie dan Jenita kita datang dan kita bantu membuat program anak-anak kita ajarin anak-anak bagaimana permainan tradisional di Indonesia nah ini main pesawat-pesawatan terus yang disebelahnya ini kami membantu apa namanya pesta di Wali hari raya di Wali untuk dari orang India kita serving food terus jadi yang apa ada part-part bagian-bagiannya yang studio jagain studio yang bagian tarian jagain tarian kami dapat yang bagian jagain makanan makanan sama bagi-bagi makanan oke baik wah ini kita waktunya sudah jam 5 kita percepat aja ya me ya oke kak aku percepat nah kegiatan volunteer saya ini juga membawa saya ikut konser gratis ya ini waktu itu cari job jadi ikut konser gratis di Amerika setelah itu saya juga kerja sebagai teknisien di bagian teknis di gereja pada saat itu kameramen juga tapi yang di foto saya ini waktu itu kegiatan Thanksgiving di sebelahnya melalui CCI program juga kita dapat kesempatan untuk apa kan menghadiri konferensi internasional mahasiswa internasional yang pada saat itu diadakan di Baltimore dihadiri oleh kurang lebih 5.000 siswa internasional dari seluruh dunia baik yang berikutnya kenapa kak ya yang tentang host family ya iya jadi sama seperti kak Karel tadi saya juga dapat host family tapi saya dapatnya tiga guys tiga host family kata baik dan murah hati jadi yang di atas ini keluarga jewis yahudi jadi mereka lama di Amerika terus kemudian menjadi salah satu guru bahasa di Nova pada saat itu lalu mengambil kami yang muda-muda ini sebagai anak jadi kita tiap ada perayaan datang ke rumah ini lalu ada dari orang Amerikanya sendiri kalau yang ini saya bergabung dengan komunitas lokal di sana jadi ada ketemu juga host family dan berkenalan dengan orang di sana sama seperti yang di bawah sini nah ini two biggest thing yang happen pada saat di Amerika waktu itu teman-teman jadi tidak bukan berarti kita ada di Amerika kemudian kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk apa namanya kampung halaman jadi pada saat itu saya buat program anak-anak di hari Natal jadi saya nge-hostnya dari Amerika pada saat itu dan kejadiannya di Sorong saya pandu dari sana kemudian yang kedua saya ikut terlibat di program Kementerian Pertanian pada saat itu diadakan oleh Indonesia Dan Besi di Washington DC pamerannya pameran UMKM sebenarnya di di Boston nah saya jadi spokespersonnya kemudian perantara yang membawa produk produk lokal dari Papua dan Papua Barat sampai ke Boston lalu di sana memperkenalkan ke orang dari seluruh dunia jadi pebisnis-pebisnis kopi dari seluruh dunia datang ke apa pameran ini lalu saya menjelaskan mewakili atasnya pertanian pada saat itu nah dari situ kemudian saya dipanggil untuk diwawacarai oleh salah satu TV nasional salah satu TV nasional dan mereka caranya pakai bahasa Itali jadi saya paham bahasa Itali bohong dan mereka bahasa Itali terus diperjemahkan Kak nah itu sedang Kak oke baik terima kasih banyak nah ini pesan terakhir ya pesan terakhir ada May dan juga teman-teman CCI yang ada di Northern Virginia Community College yang ada di Alexandria Campus ya iya bener kak ini macam-macam sih saya sama Kak Rimon dan ini ya ini Jenita Oca Selvi Kak Rimon saya Kak Rimon dan Jenita kami di Alexandria Campus kemudian Oca dan Selvi di di aduh sudah lupa ya kak oke pokoknya kami anak-anak Nova oke baik wah terima kasih banyak untuk pengalamannya yang sangat menginspirasi ya wah saya juga jadi apa namanya pengen merasakan pengalaman langsung seperti May dan juga seperti Karel kalau teman-teman yang lain gimana yang ada di Zoom meeting ini pasti juga pengen ya untuk bisa merasakan pengalaman langsung untuk menjadi peserta CCI nah ada satu pertanyaan yang saya rasa kita perlu juga menjawab ini ada pertanyaan apakah May dan juga Karel pernah menghadapi suatu masalah saat beradaptasi di Amerika Serikat serta cara belajar ketika di kampus dan bagaimana cara teman-teman mengatasinya silahkan dicoba untuk menjawab dari Karel dulu nanti setelah itu ke May silahkan oke baik terima kasih masalah dan tentangan itu pasti ada ya cuma dari kita menyikapi hal tersebut tadi saya sudah kritik di kolom chatting jadi yang pertama itu memang kita itu dipersiapkan baik oleh Aminev jadi sebelum keberangkatan kita itu sudah ada pre-departure training jadi mereka menjelaskan semua mengenai Amerika jadi kita itu tidak kaget lagi setelah tiba nah saat pulangnya kita juga di diberikan kayak workshop atau ini secara zoom untuk menghadapi suasana ketika kita pulang seperti show culture dan dan semua-semua jadi saya rasa program Aminev sangat sangat keren begitu jadi kita memang sudah dipersiapkan matang dan memang dalam waktu studi itu banyak sekali tantangan yang pertama bahasa Inggris karena kita contoh kita IELTS kita harus pakai bahasa Inggris akademik dan pas di sana mereka pakai Inggris general yang di masyarakat yang kita apa kayak slang mereka pakai slang jadi memang bahasa Inggris terus pada waktu itu kan masih pandemik jadi mereka bicara pakai masker dan kita itu kayak tidak mengerti sama sekali begitu terus mungkin tapi di Amerika itu sangat bagus dunia pendidikan jadi ketika kita tidak tidak mampu atau tidak ini kita akan ditawarkan tutor jadi profesor itu sudah menyediakan tutor jadi contoh di bahasa Inggris ketika saya tidak ada hal yang saya kurang paham saya itu menghubungi tutor yang sudah dipersiapkan dan itu gratis dan contohnya kemarin saya dapat saya dapat matematika problem solving dan itu itu bikin saya benar-benar shock waktu di Amerika itu memang profesor sangat membantu profesor sangat membantu kapanpun begitu jadi ketika saya butuh bantuan saya bisa email saya bisa telpon saya bisa WA dan saya bisa ke ruangannya toki saya bisa toki ini bagaimana ini bagaimana dan dia bisa dia sangat apa sangat appreciate mahasiswa internasional dan kita apa dibantu dan juga ketika saya dapat kelas business law dan itu memang business law yang di Amerika banyak mahasiswa internasional yang bingung dan memang profesornya bantu sekali untuk kita dapat lulus di mata kuliah tersebut mungkin setelah berikut kecuatan kita kesepian atau kita ingat keluarga itu pasti terjadi dan itu pasti membuat kita lebih kuat lebih kuat untuk menjalankan hidup terima kasih baik terima kasih banyak Karel nah seperti yang tadi disampaikan ya di Amerika Serikat itu orang-orangnya sangatlah helpful dengan catatan kita juga mengkomunikasikan kalau memang kita membutuhkan bantuan ya jadi jangan khawatir teman-teman untuk di Amerika Serikat nanti teman-teman tidak sendirian saja ya banyak orang dan juga banyak support yang disediakan sekarang kita kepada May silahkan May siap Kak jadi pada saat itu saya juga ini ya agak kewalahan di bahasa sih ya Kak jadi memang pesannya teman-teman persiapkan bahasa Inggris dengan baik supaya tidak kena mental di sana jadi pada saat itu saya percaya diri gitu Kak dari sini bahasa Inggris saya sudah cukup oke lah sampai di sana terus ternyata pas pembagian itu levelnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu nah itu membuat saya agak segitu mundur tuh tapi ada program koordinator dari CCI dimana kita itu tiap satu minggu sekali ada jadwal ketemu nah itu saya curhat tuh disitu dibangkitkan lah semangatnya kalau misalnya kamu seperti itu nanti jadinya kurang bagus jadi harus seperti ini dikasih nasihat-nasihat gitu penambahan kelasnya jadi bisa lah terus untuk mata pelajarannya sendiri untuk pendidikan anak usia ini banyak sekali dibutuhkan kreativitas ide-ide baru inovasi terus presentasi gitu Kak jadi perlu paham gimana yang main design seperti yang orang disana mau gitu dan profesor sangat membantu sekali profesor selalu menyampaikan Mei kamu kurangnya disini bagusnya itu dilakukannya seperti begini nanti besoknya kayak gini ya jadi malahan dibantu dikasih saran nah jadi nilai-nilai kita itu sebenarnya bisa mencapai sempurna dengan bantuan profesor baik terima kasih banyak untuk pengalamannya dalam hal pengalaman pada saat awal-awal di Amerika Serikat ya dalam proses yaitu namanya culture shock ya atau gerbudaya dan itu tentunya karena memang berpindah lokasi dari Indonesia lalu berangkat ke Amerika itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindari ya namun dapat diatasi tentunya ada satu komentar dari salah satu alumni CCI kita Kak Novi Dimarah jadi pengen kembali lagi ke Amerika Serikat dengan program CCI wah tentunya sangat menarik dan tidak terlupakan ya program CCI ini baik teman-teman kita menuju akhir acara oleh karena itu saya ingin meminta closing statement apapun kesan dan pesan terakhir dari teman-teman semuanya boleh nanti dimulai dari Mbak Sandra lalu setelah itu ke Karel lalu setelah itu ke Mei silahkan Mbak oke baik terima kasih Mbak Mita jadi untuk rekan-rekan semua pastikan Anda memisi aplikasi secara lengkap dan kirimkan formulir aplikasinya beserta pengangkat administrasinya sebelum batas waktu pendaftaran yaitu 31 Desember 2022 jadi pastikan Anda baca berkali-kali ya esai yang Anda buat dan pastikan Anda menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan pada esai tersebut secara rinci dan apabila Anda mungkin memiliki kenalan dengan alumni CCI kami sarankan Anda untuk dapat berkonsultasi dengan alumni tersebut dan jika Anda mungkin memiliki teman atau kerabat yang merupakan native speaker itu juga bisa menjadi pertimbangan Anda untuk berdiskusi dengan beliau terkait penggunaan tata bahasa Inggris Anda jadi tunggu apa lagi silahkan kirim aplikasi Anda sebelum deadline terima kasih banyak untuk kalimat penutupnya dari Mbak Sandra silahkan untuk berikutnya kepada Karel oke baik terima kasih mungkin baik dulu oke baik kembali dulu silahkan silahkan oke jadi ini tadi sebenarnya ada di slide terakhir paling terakhir saya if you can dream it you can do it jadi teman-teman semangat baik langsung saja kita kembali kepada Karel oke baik terima kasih mungkin saya kasih tips buat ESAI dulu karena tadi itu belum saya belum sampaikan cepat saja saya pastikan karena saya saya ada mentoring salah satu orang dan saya rasa ESAI-nya panjang sekali begitu jadi saya usul teman-teman buat itu sekitar 250 sampai 300 kata dengan opening dan body atau konten ESAI itu dan closing jadi sehingga beraturan dengan menjawab pertanyaan yang ada langsung to the point menjawab pertanyaan spesifik begitu jangan ESAI-nya muter-muter sampai 700 kata begitu dan orang Aminev tidak tahu ini maksudnya apa begitu mungkin itu dari saya terus kalau saya saya punya pengalaman itu saya mendengar CCI itu tahun 2011 kalau tidak salah itu ada salah satu staff Aminev ke Jepura untuk mempromosikan beasiswa CCI dan butuh 10 tahun untuk saya ke Amerika dan itu terjadi saya punya mimpi 10 tahun lalu bahwa suatu saat saya akan dapat CCI dan puji Tuhan saya bisa dapat CCI dan saya ke Amerika jadi saya mau sampaikan buat teman-teman mencoba saja siapa tahu itu takdir kalian untuk ke Amerika mungkin itu saja terima kasih mencoba saja karena you will never know till you have tried gitu ya intinya ya untuk pesan dari Karel ya oke teman-teman yuk mari kita foto bersama dengan cara menghidupkan kamera sebelum kita menutup secara resmi acara ini silakan Anda menghidupkan kamera apabila ingin tergabung di dalam huruf foto ini oke semuanya saya akan mulai hitungan mundur yaitu kurang lebih 10-15 detik dari sekarang ya supaya kita bisa memasuki kepada bagian closing oke terima kasih banyak sudah bermunculan kamera-kamera yang ada kita akan mengambil foto mungkin hanya satu layar saja atau mungkin dua layar apabila ada dua layar yang kameranya terbuka ya langsung saja kami akan mulai hitungan mundurnya 3 2 1 baik terima kasih banyak untuk partisipasinya semoga ini juga menjadi doa ya semoga teman-teman menjadi peserta CCI berikutnya menyusul Mei menyusul Karel dan juga pengalamannya luar biasa di sana dan tentunya akan lebih banyak orang lagi di sekitar Anda yang juga mendapatkan manfaat dari program ini saya ingin membagikan laman Aminef yaitu laman di mana Anda bisa menemukan informasi mengenai program ini dengan lebih lengkap laman Aminef adalah di www.aminef.or.id di laman ini Anda bisa melihat yaitu tombol Grants for Indonesians lalu klik yang bagian nanti Komunitik Online Inisiatif Program seperti yang tadi sudah disampaikan teman-teman mohon bantuannya untuk dapat mempelajari informasi yang ada di laman ini termasuk juga bidang studi yang masing-masing ditawarkan di sini karena Anda akan mengetahui spesifik kalau semuanya Anda kuliah di Amerika Serikat di bidang studi yang Anda inginkan tersebut itu apa yang akan dipelajari internship apa yang akan dilakukan terus mata kuliahnya apa saja yang sekiranya bisa dipelajari dan juga kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi di bidang-bidang yang relevan semuanya informasinya ada di situ jadi tinggal membaca saja dan menguangkan waktu nah tengah waktu pendaftaran sekali lagi seperti yang tadi disampaikan Mbak Sandra 31 Desember alumni 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 dari berbagai beasiswa yang dikelola oleh Aminev salah satunya adalah program CCI ini terus silahkan klik di bagian sini ya grants nah ini 1, 2, 3 Community College Initiative Community College Initiative Program Dash Report dan juga Community College Summit Initiative itu adalah ketiganya program CCI kalau di total nanti akan muncul 500an nama saya klik selanjutnya nah Anda bisa mendapatkan gambaran lebih lengkap di sini mereka kuliahnya di Amerika Serikat bidang studinya apa lalu di kampus mana tahun berapa berangkat ke Amerika Serikat dan juga ada informasi saat ini bekerja di mana nah ini adalah database yang kami update secara berkala jadi Anda bisa mengetahui ya profil-profil penerima beasiswa CCI selain May dan juga Karel pada sore hari ini kami adakan data ini secara publik supaya bisa memotivasi teman-teman yang ingin melamar program CCI semoga membantu untuk Anda yang ingin menjadi peserta CCI berikutnya nah teman sekalian saya rasa kami cukupkan demikian dulu untuk program CCI sesi informasinya pada tanggal 18 November ini nanti ada Instagram live pada tanggal 22 November Instagram live akan menghadirkan dua orang alumni yang berkuliah di bidang manajemen pariwisata dan perhotelan simak informasinya nanti di laman dan juga kanal media sosial Aminef ya untuk informasi acaranya untuk Anda yang tergabung di Zoom meeting ini ketika kami menyelesaikan siaran Zoom meeting Anda akan mendapati tautan pasca acara berisi survei pasca acara mohon dibantu untuk mengisi survei pasca acara tersebut karena kami ingin mengetahui pendapat Anda dan juga masukan Anda terhadap acara ini terima kasih banyak sebelumnya dan semoga kita berjumpa di lain kesempatan mungkin nanti bertemu di kantor Aminef pada saat Anda semua berangkat ke Amerika Serikat melalui program CCI selamat sore semuanya have a nice weekend selamat menikmati